Sebelumnya ratusan umat islam mengikuti Tarekat Syatariah di Kabupaten Nagan Raya Aceh mulai melaksanakan Salat Idul Fitri pada Senin pagi. Hal serupa juga dilaksanakan umat islam di negeri Wakal, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Ratusan umat islam pengikut Tarekat Syatariah Habib Muda Senagan Pelekung Senin pagi 8 April mulai melaksanakan Salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Lantunan takbir terus menggema di Masjid Desa Peletung kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh. Selain Kabupaten Nagan Raya, pengikut Tarekat Syatariah ini juga melaksanakan Salat Id di sejumlah Kabupaten di Aceh seperti di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Goyo Luwes, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Tarekat Syatariah diperkenalkan oleh Abu Habib Muda Senagan dan diikuti oleh ribuan orang di Kabupaten Nagan Raya. Meski penetapan lebaran lebih awal dari jadwal yang ditentukan oleh pemerintah, para jemaah diimbau saling menghormati umat islam yang masih menjalankan ibadah kuasa. Umat islam yang berlebaran pada Senin 8 April juga ada di Kabupaten Maluku Tengah. Umat islam di negeri wakal pada minggu malam sudah mengelar takbir di Masjid Nurul Awal Kecamatan Lehiitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sebelum salat ini gelar, mereka terlebih dulu menggelar tradisi mengantar zakat fitrah dari rumah-rumah warga untuk didoakan masjid. Raja Negeri Wakal Ahjah Sunet mengatakan warga muslim di negeri wakal akan melaksanakan salat id pada Senin pagi setelah perhitungan menggunakan metode melihat bulan di langit yang dikelar setiap bulan Muharrab. Tim Liputan, CNN Indonesia